Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial dan operator D jadi di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan suatu persamaan diferensial orde N tapi kita menggunakan sebuah operator yaitu operator D nah operator D itu adalah operator diferensial nah simbolnya dengan huruf D yang menyatakan adalah suatu diferensial kalau seandainya yang diturunkan adalah fungsi Y maka kita bisa menuliskan DY per DT itu sebagai DY dan kalau dia adalah turunan kedua maka kita bisa tuliskan menjadi D kuadrat Y kalau inverse berarti kita simbolkan menjadi D pangkat negatif 1 inverse dari Y atau kita tulis dalam D pangkat negatif 1Y itu adalah mendefinisikan integral Y terhadap T misalkan nah ada beberapa sifat untuk operator D ini yang pertama adalah tadi DY itu adalah turunan dari fungsi Y kemudian D kuadrat itu berarti D kali D yang ketiga D pangkat M dikali D pangkat N itu sama dengan D pangkat M plus N yang keempat tadi inverse D inverse Y itu sama dengan integral Y terhadap T yang kelima D dikali U plus V itu bisa kita pecahkan ya menjadi D dikali U ditambah D dari V ini berarti turunan U ditambah turunan V kemudian yang keenam seperti D plus A dikalikan Ki sama dengan V itu artinya adalah D plus A dikali V sama dengan Ki sehingga dari sini ini nanti menjadi DV plus AV sama dengan Ki kemudian yang ketujuh 1 per D min A dikali E pangkat BT sama dengan V itu bisa kita nyatakan menjadi D min A dikalikan V sama dengan E pangkat BT atau bisa kita tuliskan DV min AV sama dengan E pangkat BT nah contohnya disini D dari T kuadrat berarti T kuadrat ini kita turunkan berarti hasilnya menjadi 2T nah kalau turunan kedua berarti D kuadrat T kuadrat turunan kedua dari T kuadrat itu adalah 2 selanjutnya D kuadrat min 4D plus 5 dikali T kuadrat min 2T plus 4 berarti ini dikalikan ke tiap suku berarti kita punya D kuadrat dari T kuadrat min 2T plus 4 dikurangi 4 D dari T kuadrat min 2T plus 4 ditambah 5 kali T kuadrat min 2T plus 4 nah disini kita bisa kerjakan mulai dari yang belakang berarti 5 dikerjakan dengan ini dulu hasilnya adalah 5T kuadrat min 10T plus 20 nah selanjutnya kita cari turunan pertama dulu turunan pertama dari T kuadrat min 2T plus 4 yaitu adalah 2T min 2 sehingga 4 kali 2T min 2 nah selanjutnya ini turunan kedua dari ini berarti kita cari turunannya ini yaitu menjadi 2 nah lalu kita operasikan berarti kita punya 5T kuadrat min 18T plus 30 nah kalau yang ini gimana D plus 5 kali E pangkat AT berarti D dari E pangkat AT ditambah 5 kali E pangkat AT nah turunan dari E AT apa? berarti A E AT plus 5 E AT nah ini kalau kita sederhanakan bentuknya berarti menjadi A plus 5 dikali E AT nah selanjutnya turunan sin AT berarti adalah A kos AT kalau ini berarti turunan kedua berarti min A kuadrat sin AT yang ini turunan kos AT berarti negatif A sin AT yang ini turunan kedua kos AT berarti negatif A kuadrat kos AT nah selanjutnya disini D pangkat negatif 2 dari T kuadrat berarti ini artinya adalah D inverse kali D inverse nah D inverse itu adalah integral berarti bisa kita tuliskan D inverse dari yang ini yang pertama nah yang kedua ini kita integralkan berarti integral T kuadrat terhadap T yang ini hasilnya adalah seper 3T pangkat 3 plus C disini masih di inverse kan berarti kita integralkan lagi berarti integral dari seperti 3T pangkat 3 plus C terhadap T nah kita ingat kembali PD or D N bentuk umumnya adalah seperti ini A 0 turunan ke N dari Y ditambah A 1 turunan ke N min 1 dari Y ditambah dan seterusnya sampai A N min 1 Y aksen ditambah A N Y sama dengan G T dimana A 0 A 1 sampai A N itu adalah suatu konstan nah tadi kita sudah belajar bahwa operator D itu adalah operator diferensial sehingga turunan-turunan ini bisa kita ganti simbolnya menjadi operator D dimana tadi kalau turunan pertama dari Y berarti kita tulis DY berarti turunan ke N min 1 berarti kita tuliskan D pangkat N min 1 Y turunan ke N dari Y berarti kita tuliskan D pangkat N Y seperti ini dimana A 0 A 1 nya tadi adalah konstan nah selanjutnya kalau kita misalkan ada suatu FD yang dia adalah menyatakan A 0 dikali D pangkat N ditambah A 1 dikali D pangkat N min 1 dan seterusnya sampai A N min 1 kali D ditambah A N maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ada lini tadi kita misalkan FD maka kita peroleh FDY itu sama dengan G T nah FD ini adalah polinomial operator D sehingga kita bisa mencari persamaan karakteristiknya menggunakan persamaan ini dimana akarnya nanti kita simbolkan menjadi M sehingga ketika kita mencari akar persamaan karakteristik dari PD order N itu sebenarnya ini sama seperti metode yang sudah kita pelajari sebelumnya kalau dulu kita misalkan R ya kan disini R jadi A 0 R pangkat N ditambah A 1 R pangkat N min 1 dan seterusnya sehingga akarnya menjadi R 1 R 2 dan seterusnya nah pada operator D maka R itu kita ganti menjadi D nah ini adalah persamaan karakteristik tapi akarnya nanti kita simbolkan menjadi M selanjutnya pada PD order N itu kasusnya ada PD homogen dan PD non homogen PD homogen itu terjadi saat GT nya itu sama dengan 0 dan PD non homogen terjadi saat GT nya tidak sama dengan 0 nah yang pertama kita akan bahas PD homogen artinya GT nya tadi adalah sama dengan 0 kita gunakan contoh kita mau menyelesaikan Y double aksen dikurangi 3 Y aksen ditambah 2 Y sama dengan 0 maka kita rubah bentuknya menjadi operator D tadi Y double aksen itu menjadi D kuadrat Y Y aksen itu menjadi DY Y disini bukan suatu turunan maka dia hanya Y biasa berarti menjadi D kuadrat Y min 3 DY plus 2 Y sama dengan 0 sehingga kalau Y nya kita faktorkan kita punya D kuadrat min 3 D plus 2 dikalikan Y sama dengan 0 nah disini berarti kita peroleh FD itu adalah D kuadrat min 3 D plus 2 sehingga kalau kita bentuk persamaan karakteristiknya nanti menjadi M kuadrat min 3 M plus 2 sama dengan 0 kalau kita faktorkan berarti kita punya M1 nya adalah 1 atau M2 nya adalah 2 nah disini adalah akaril berbeda maka penyelesaian umumnya adalah C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 2T nah kira-kira PD homogen penyelesaian seperti itu nah kita lanjut ke PD non homogen PD non homogen itu berarti kita mencari penyelesaian homogen nya dulu baru kita mencari penyelesaian partikuler nah penyelesaian homogen berarti sama seperti yang tadi yaitu PD homogen langkahnya yang berbeda dari awal dulu penyelesaian PD order N itu adalah pada penyelesaian partikuler nya nah kalau di operator D disini penyelesaian partikuler nya kita misalkan menjadi seper FD dikali GT jika FD itu dinyatakan menjadi D dikurangi akar pertama dikali D dikurangi akar kedua dan seterusnya sampai D dikurangi akar ke N maka YP nya itu berarti bisa kita tulis menjadi seper D min M1 dikali D min M2 dan seterusnya sampai D min MN dikalikan GT bentuk dari GT itu ada bermacam-macam kan nah maka pada operator D kita memiliki teorema disini penyelesaian partikuler YP suatu PD order N dengan operator D itu dapat digunakan teorema berikut yang pertama kalau bentuk GT nya adalah suatu polinomial maka YP nya seper FD digalikan polinomial itu menjadi A0 ditambah A1D ditambah A2 D kuadrat dan seterusnya sampai AN dikali D pangkat N yang kedua kalau bentuknya eksponen berarti seper FD KEAT bisa kita ubah bentuknya menjadi K per FA A itu adalah pangkat E di depan T berarti K per FA dikali E pangkat AT dimana FA tidak boleh sama dengan 0 kemudian sin dan cos bentuknya kalau dia trigonometri berarti kita harus bentuk ke seper F D kuadrat dari sin atau cos itu menjadi seper F negatif A kuadrat dari sin cos mirip ya kemudian yang kelima kalau dia berupa perkalian dari eksponen nah disini berarti ada dua kemungkinan FT nya FT nya bisa saja suatu polinomial bisa juga suatu trigonometri berarti eksponen kali polinomial atau eksponen kali trigonometri nah bentuknya kalau kita punya seper FD E pangkat AT kali FT itu sama dengan E pangkat AT dikali 1 per F D plus A A itu adalah E pangkat di depan T kemudian dikali FT nah kalau FT nya polinomial maka langkah selanjutnya nanti kita menyesuaikan aturan nomor 1 kalau FT nya adalah trigonometri maka kita nanti langkah berikutnya menggunakan teorema ketiga ini teorema untuk membantu kita mencari penyelesaian partikuler untuk dapat mencari solusinya mungkin kita membutuhkan rumus bantuan yang lain ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan yang pertama adalah Euler yang ketiga adalah McLaurin ini untuk yang McLaurin ini biasanya akan kita gunakan kalau bentuknya adalah polinomial misalkan yang ini tadi seper FD dikali suatu polinomial nah ini kan bentuknya suatu pecahan sedangkan ini tidak maka kita ubah bentuknya menggunakan McLaurin 1 per 1 main X atau 1 per 1 plus X nah supaya lebih paham kita masuk ke contohnya contoh yang pertama kita mau menyelesaikan persamaan diferensial Y double aksen dikurangi Y aksen itu sama dengan 2T kuadrat min 3T plus 5 langkah pertama adalah kita mencari penyelesaian homogennya berarti GT nya sama dengan 0 sehingga PD nya kita ubah menjadi disini D kuadrat Y dikurangi DY sama dengan 0 sehingga kita bentuk menjadi D kuadrat min D dikali Y sama dengan 0 sehingga FD nya adalah D kuadrat min D persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat min M sama dengan 0 sehingga M1 nya adalah 0 M2 nya adalah 1 real berbeda berarti Y H nya adalah C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat T atau sama dengan C1 plus C2 E pangkat T selanjutnya adalah kita cari penyelesaian partikulir dimana GT mu adalah suatu polinomial 2T kuadrat min 3T plus 5 berarti kita gunakan aturan yang pertama seperti ini kan tadi nah sehingga nanti kita ubah bentuk 1 per FD itu kita manipulasi dengan menggunakan direct mclaurin tadi 1 per 1 min D itu nanti kita ubah menjadi 1 plus D plus D kuadrat plus D pangkat 3 dan seterusnya atau kalau kita punya 1 per 1 plus D kita ubah menjadi 1 min D plus D kuadrat min D pangkat 3 dan seterusnya nah untuk soal contoh nomor 1 berarti YB nya adalah seper FD dikalikan GT dimana FD mu tadi adalah D kuadrat min D dan GT mu adalah 2T kuadrat min 3T plus 5 nah ini nanti mau kita ubah bentuknya menjadi 1 per 1 min D berarti kita ubah posisinya min D ada di depan berarti kita punya seper negatif D plus D kuadrat sehingga kalau negatif D yang kita faktorkan kita punya seper negatif D dikali 1 min D kalau kita pecah berarti kita punya 1 per negatif D dikali 1 per 1 min D dikalikan 2T kuadrat min 3T plus 5 nah ini kita sudah mempunyai bentuk yang sama dengan yang diaret McLaurin tadi maka 1 per 1 min D ini kita ubah menjadi 1 plus D plus D kuadrat dan seterusnya nah kapan berhentinya itu menyesuaikan pangkat tertinggi dari GT ini kan pangkat 2 maka turunan tertingginya juga akan hanya pangkat 2 kalau kita turunkan turunan ketiga maka hasilnya sudah 0 maka ini pangkat tertingginya berhenti di 2 sehingga kita bisa tuliskan seperti ini nah selanjutnya yang ini 1 per negatif D itu adalah inverse maka kita bisa tuliskan negatif D pangkat negatif 1 nah selanjutnya kita kalikan ini ke tiap suku maka kita punya seperti ini nah ini turunan pertama turunan pertamanya adalah 4T min 3 turunan keduanya berarti 4 seperti ini lalu kita operasikan kita punya ini nah inverse berarti tadi integral integral dari 2T kuadrat plus T plus 6 terhadap T hasilnya adalah berarti negatif dari 2 per 3 T pangkat 3 ditambah setengah T kuadrat plus 6 T plus C sehingga PU itu tadi YH plus YP hasilnya adalah seperti ini nah untuk contoh 2 kita mau menyelesaikan Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 2 kali 1 plus T min T kuadrat ini masih polinomial ya nah kita awalnya mencari YH nya dulu berarti kita ubah bentuknya menjadi D kuadrat Y plus DY min 2Y sama dengan 0 sehingga kita punya FD nya adalah D kuadrat plus D min 2 dimana persamaan karakteristiknya berarti M kuadrat plus M min 2 sama dengan 0 sehingga M1 nya adalah negatif 2 atau M2 nya adalah 1 YH nya berarti C1 E pangkat negatif 2T ditambah C2 E pangkat T Nah selanjutnya kita mau mencari YP nya yaitu seper FD dikali GT GT tadi adalah polinomial dimana FD nya adalah D kuadrat plus D min 2 berarti dikali 2 kali 1 plus T min T kuadrat nah tadi kita mau ubah bentuknya menjadi seper 1 min D atau seper 1 plus D sehingga kita ubah bentuknya menjadi seperti ini negatif 2 plus D plus D kuadrat negatif 2 kita faktorkan berarti kita punya seperti ini nanti bisa dicoret ya 2 nya dicoret nah selanjutnya negatif setengah D ini kita faktorkan berarti kita punya seperti ini 1 min setengah kali D plus D kuadrat kita letakkan di atas sebagai pembilang menjadi D plus D kuadrat per 2 nah disini bentuknya sudah 1 min sesuatu nah selanjutnya 2 nya kita sederhanakan nanti kita punya bentuk seperti ini nah disini bentuknya sudah 1 min sesuatu berarti kita bisa berubah bentuknya menjadi 1 plus sesuatu plus sesuatu kuadrat plus sesuatu pangkat 3 dimana sesuatunya tadi adalah D plus D kuadrat per 2 sehingga bisa kita tuliskan jadi seperti ini pangkat tertingginya adalah 2 menyesuaikan ini nah ini kita pangkatkan 2 kita punya seperti ini nah disini ada pangkat 3 ada pangkat 4 nah ini tidak kita gunakan nanti kalau diturunkan ketiga ini sudah 0 jadi kita hanya mengambil D kuadrat per 4 seperti ini lalu kita operasikan yang D kuadrat berarti kita punya seperti ini nah kalau sudah seperti ini berarti 1 plus T min T kuadrat nya kita kalikan ke tiap suku sehingga bisa kita tuliskan jadi seperti ini nah lalu kita operasikan turunannya berarti turunan pertamanya adalah 1 min 2 T turunan keduanya berarti min 2 kita operasikan berarti kita dapat YP nya adalah T pangkat 2 sehingga penyelesaian umumnya adalah YH plus YP atau sama dengan C1 E pangkat min 2 T ditambah C2 E pangkat T ditambah T kuadrat nah selanjutnya adalah contoh ketiga yaitu kita mau menyelesaikan Y double aksen ditambah Y sama dengan 3 E pangkat 2 T nah disini bentuknya adalah eksponen yang pertama kita mau mencari penyelesaian homogennya berarti kita ubah bentuknya D kuadrat Y plus Y sama dengan 0 sehingga kita memperoleh FD adalah D kuadrat plus 1 persamaan karakteristiknya M kuadrat plus 1 sama dengan 0 atau M nya adalah plus minus I nah disini adalah bentuk kompleks berarti akarnya bentuknya adalah E pangkat 0 T dikali C1 cos T ditambah C2 sin T E pangkat 0 adalah 1 sehingga bisa kita tuliskan C1 cos T ditambah C2 sin T selanjutnya kita cari penyelesaian partikulirnya GT nya adalah eksponen sehingga kita gunakan aturan kedua kita misalkan seper FD dikali GT dimana GT mu itu adalah 3 E pangkat 2 T nah kalau mempunyai seper FD dikali K E pangkat AT kita ubah bentuknya menjadi K per FA E pangkat AT berarti disini bisa kita tuliskan menjadi 3 per F2 dikali E pangkat 2 T seperti ini padahal FD mu tadi adalah D kuadrat plus 1 berarti 2 disubstitusikan ke sini berarti 2 kuadrat plus 1 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5 berarti YP adalah 3 per 5 E pangkat 2 T sehingga penyelesaian umumnya menjadi C1 cos T ditambah C2 sin T ditambah 3 per 5 E pangkat 2 T jantai yang keempat disini GT berupa trigonometri kita mau menyelesaikan Y aksen dikurangi 3Y sama dengan 25 sin 4T nah yang pertama kita cari penyelesaian homogennya dulu berarti kita ubah bentuknya menjadi DY min 3Y sama dengan 0 sehingga FD nya kita punya D min 3 persamaan karakteristiknya adalah M min 3 sama dengan 0 atau M nya sama dengan 3 berarti Y hanya adalah CE pangkat 3T nah GT nya tadi adalah trigonometri sehingga YP nya kita misalkan pakai aturan yang ke 34 sin atau cos sama ya hanya beda tanda sin cos nya saja nah berarti kita misalkan YP nya adalah seper FD dikalikan GT nah FD U adalah D min 3 GT nya nah disini pada aturan trigonometri itu aturan ini bisa digunakan kalau bentuknya adalah D kuadrat padahal disini bukan D kuadrat sehingga supaya bisa kita ubah bentuknya menjadi D kuadrat maka kita perlu kalikan dengan sesuatu siapa itu kita bisa kalikan dengan sekawannya kita kalikan dengan D plus 3 berarti pembilangnya kita punya D plus 3 penyebutnya berarti kita punya D kuadrat min 9 seperti ini nah kalau sudah ketemu D kuadrat maka kita bisa ganti menjadi negatif A kuadrat dimana A nya adalah di depan fungsi X nah kalau disini berarti di depan fungsi T berarti A nya adalah 4 berarti D kuadrat disini diganti menjadi negatif 4 kuadrat seperti ini nah negatif 4 kuadrat berarti negatif 16 kita tuliskan seperti ini menjadi negatif 25 penyebutnya ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini nah selanjutnya kita kalikan pada tiap suku kita punya seperti ini berarti turunan sin 4T 4 cos 4T lalu kita kalikan negatifnya berarti negatif 4 cos 4T dikurangi 3 sin 4T nah sehingga penyelesaian umumnya menjadi CE pangkat 3T dikurangi 4 cos 4T dikurangi 3 sin 4T nah yang cos mengikuti sehingga tidak kita berikan contoh nah yang kelima kita mau menyelesaikan Y double aksen dikurangi 2 Y aksen ditambah 5Y sama dengan 10 E pangkat 2T dikali sin T berarti ini eksponen dikali trigonometri berarti aturan kelima nah pertama kita cari penyelesaian homogennya dulu berarti menjadi D d2 Y min 2 D Y plus 5Y sama dengan 0 sehingga kita peroleh FD adalah D kuadrat min 2 D plus 5 persamaan karakteristiknya M kuadrat min 2 M plus 5 sama dengan 0 kita gunakan aturan ABC kita dapatkan akarnya adalah 1 plus minus 2 I karena kompleks maka kita punya Y hanya adalah E pangkat T dikali C 1 cos 2T ditambah C2 sin 2T nah GT nya tadi adalah perkalian eksponen dikalikan trigonometri kita gunakan aturan yang ini nah pertama kita misalkan dulu 1 per FD dikali GT 1 per FD nya tetap GT nya adalah 10 E pangkat 2T sin T nah tadi kalau kita punya 1 per FD dikali E pangkat AT dikali FT maka kita ubah bentuknya menjadi E AT dikali 1 per FD plus A dikali FT nah yang ini berarti kita bisa tuliskan E pangkat 2T dikali 1 per FD plus 2 dikali 10 sin T nah seperti ini nah lalu D plus 2 kita substitusikan ke FD dimana FD nya adalah D kuadrat min 2D plus 5 maka menjadi D plus 2 D kuadratkan dikurangi 2 kali D plus 2 ditambah 5 seperti ini lalu kita operasikan nanti kita punya ini kita sederhanakan seperti ini nah ingat disini adalah trigonometri maka langkah selanjutnya kita mengikuti aturan di trigonometri maka setiap ketemu seperti D kuadrat kita kita ubah bentuknya menjadi seper negatif A kuadrat nah disini ada D kuadrat berarti ini kita ubah bentuknya menjadi negatif A A nya di depan T berarti 1 berarti negatif 1 kuadrat negatif 1 kuadrat adalah negatif 1 maka ini menjadi 4 negatif 1 tambah 5 selanjutnya kita sederhanakan dulu bentuknya berarti 2 kita faktorkan lalu kita sederhanakan 2 dengan 10 berarti ini 5 menjadi seperti ini ingat di trigonometri bisa dikerjakan kalau D pangkat 2 sehingga ini kita kalikan dengan sekawannya yaitu D min 2 seperti ini berarti pembilangnya adalah D min 2 penyebutnya adalah D kuadrat min 4 nah D kuadrat kita ubah bentuk menjadi negatif 1 kuadrat berarti menjadi negatif 5 ini disederhanakan berarti negatif E pangkat 2 T dikali D min 2 kali sin T nah selanjutnya sin T dikalikan ke tiap suku seperti ini turunan sin cos sehingga negatif E pangkat 2 T dikali cos T min 2 sin T nah berarti penyelesaian umumnya adalah seperti ini Y H ditambah Y P nah tadi sudah contoh perkalian eksponen dengan trigonometri nah contoh 6 perkalian eksponen dikalikan polinomial kita mau menyelesaikan Y double aksen dikurangi 4 Y aksen ditambah 3 Y sama dengan 2 T E pangkat 3 T yang pertama kita cari penyelesaian homogennya dulu maka kita ubah bentuknya menjadi D kuadrat Y min 4 D Y plus 3 Y sama dengan 0 sehingga kita peroleh FD nya adalah D kuadrat min 4 D plus 3 persamaan karakteristiknya berarti M kuadrat min 4 M plus 3 sama dengan 0 nah kalau kita faktorkan berarti M 1 nya 1 atau M 2 nya 3 sehingga Y hanya adalah C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 3 T penyelesaian partikulirnya tadi adalah perkalian eksponen dengan polinomial maka kita sama menggunakan aturan yang kelima tadi sehingga YP nya adalah seper FD dikalikan GT GT nya adalah 2T E pangkat 3T sehingga menurut aturan ini bisa kita tuliskan jadi E pangkat 3T dikali 1 per FD plus 3 dikalikan 2T seperti ini nah padahal FD nya adalah D kuadrat min 4D plus 3 sehingga menjadi seperti ini nah lalu kita kerjakan berarti ini D kuadrat plus 6D plus 9 dikurangi 4D dikurangi 12 plus 3 kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini nah di sebelah kanan itu adalah polinomial maka maka kita kita gunakan aturan polinomial maka kita kita ubah bentuknya seper FD itu menjadi seperti ini nah padahal kan tidak bisa langsung kita menggunakan deret mclauren maka kita ubah bentuknya menjadi 1 per 1 min sesuatu atau seper 1 plus sesuatu berarti disini kita ubah bentuknya menjadi 2D plus D kuadrat lalu kita faktorkan 2D berarti kita punya 2D dikali 1 per setengah D atau bisa kita tuliskan 1 plus D per 2 nah seperti ini nah disini bentuknya sudah 1 plus sesuatu maka kita gunakan rumus ini 1 min sesuatu plus sesuatu kuadrat dan seterusnya kapan berhenti disini pangkat 1 maka cukup pangkat 1 berarti menjadi 1 min sesuatu seperti ini berarti kita tuliskan 1 per 2D dikali 1 min D per 2 dikali 2T nah selanjutnya 2T kalikan tiap suku maka kita punya 2T dikurangi setengah D dari 2T seperti ini nah turunan 2T berarti 2 sehingga kita punya seperti ini ini disudaranakan jadi 2T min 1 kemudian yang ini menjadi setengah dikali D inverse nah D inverse tadi adalah integral berarti integral dari 2T min 1 terhadap T nah hasil integralnya adalah T kuadrat min T plus C sehingga solusi partikulirnya adalah setengah E pangkat 3T dikali T kuadrat min T plus C sehingga penyelesaian umumnya seperti ini nah kira-kira seperti itu untuk materi operator D silahkan dipelajari lebih lanjut jangan lupa kerjakan latihan baik yang homogen maupun yang non homogen kemudian silahkan tulis jawabannya pada kolom komentar jangan lupa sertakan NPM saya akhiri mohon maaf bila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati